Intro Nah ada soal seperti berikut ya Di antara unsur berikut yang mempunyai energi ionisasi paling tinggi adalah Nah diketahui nomor atau masing-masing unsur ya 11 Na, 12 Mg, 13 Al, 14 Si, dan 15 P Kita jawab ya Energi ionisasi ialah energi yang diperlukan untuk melepas 1 mol elektron pada fase gas Nah pada energi ionisasi terdapat beberapa kecenderungan Yang pertama dari kiri ke kanan dalam satu periode energi ionisasi akan meningkat Yang kedua dari atas ke bawah dalam satu golongan energi ionisasi cenderung akan menurun Yang dimaksud dengan akan meningkat itu seperti apa sih? Yang dimaksud akan meningkat yaitu Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 elektron akan semakin tinggi Butuh energi yang besar Nah apabila menurun maka Unsur itu akan lebih mudah melepaskan elektron Karena energi ionisasi yang dibutuhkannya itu kecil Begitu ya Sini kita sudah mengkonfigurasi elektron dengan konfigurasi kulit ya 11 NA berarti 2, 8, 1 Berarti ini menandakan bahwa dia terletak pada golongan 1A Golongan 1A 1A Periodenya berapa? Nah ini kulitnya ada berapa? 1, 2, 3 Berarti dia periode 3 Kemudian untuk 12 SMG juga sama ya Dia kan elektron valensinya 2 Berarti termasuk golongan 2A Periodenya berapa? Periodenya sama ya Kulitnya ada? Ini yang kulit 1, 2, 3 Berarti periode 3 Ini juga sama periode 3 ya 1, 2, 3 1, 2, 3 Nah semuanya ini periode 3 Untuk yang 13 aluminium ini Dia termasuk golongan 3A Untuk yang silikon ini Golongan 4A Dan fosfor Golongan 5A 5A Dikarenakan dia pada periode yang sama Yaitu semuanya berada pada periode ketiga Maka Kita Bandingkan dengan golongannya ya Kita dapat menentukan urutan dari kiri ke kanan Pada tabel periodik seperti berikut ya Dikarenakan P terletak di paling kanan Di paling kanan Maka P ini memiliki energi ionisasi yang tertinggi Energi ionisasi tertinggi Jadi jawabannya adalah E ya Yaitu fosfor Jadi jawaban E Fosfor Fosfor 15 Terima kasih telah menonton!